Inilah kilas VOA, saya Neva Purwadi di Washington DC. Kecaman internasional ditujukan bagi Korea Utara yang mengklaim telah sukses memuji bom hidrogen, meski klaim ini disangsikan sejumlah pihak. Militer Irak mengelar parade militer dekat Baghdad. Parade digelar di tengah dekat Irak mengalahkan kelompok negara Islam Irak dan Suriah ISIS tahun ini juga. Umat Kristen Ortodoks memperingati hari Natal yang berbeda penanggalannya dari gereja-gereja katolik dan protestan. Di Serbia mereka menyambut Natal dengan pembakaran kayu. Belasan pasangan langsungkan pernikahan saat Festival S. Potahar Pintiongkok. Di antaranya ada pasangan Ukraina, Erik dan Rita Hasuda yang sebelumnya sudah didikahkan di Ukraina tetapi ingin merasakan upacara saat cuaca dingin. Terima kasih telah menonton!